Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya Fatir dan istri saya Welcome back again Oke teman-teman semuanya, di video kali ini Kami berdua bakalan nge-reaction sebuah video riguesan dari kalian ya Ini dari siapa nih yang? Ini dikirim di Instagram adik ya Iya di DM di Instagram dari ML Azmi Zainal Pajangnya namanya Assalamualaikum kak, Waalaikumsalam Tolong nge-reaction sejarah pembinaan KL Tower ini KL Tower, adik Gak, ini apa yang nampakin ya Nah ini KL Towernya nih ya Adik jangan mikir selalu menara kembar Senyum lah Masa gara-gara gedung dah Merajuk Ini sini ya Bang Play Oke, kita petorkan videonya Bagi teman-teman semua yang baru datang ke channel Fatir Youtuber Tolong dipadamkan dulu subscribe-nya guys Tolong jangan pelit-pelit untuk subscribe Karena subscribe itu Gratis Bang Ketawalah Oke, 1, 2, 3, Play Ini sejarah dibangunnya KL Tower Mungkin kayak di London Jam itu ya Kayak di London ya jam tadi ya Sudah lama jam itu ya kan Wow Ini gedung Apa Menara kembar dia Nah ini menara Kuala Lumpur Ini menara tertinggi di Asia Tenggara Menara tertinggi keempat di dunia KL Tower Kemudian Kemudian Komunikasi modern datang ke Melayang Bagi memenuhi keperluan teknologi telekomunikasi Yang berkembang besar Dengan peneriannya menara Kuala Lumpur Adalah diharapkan Dia akan dapat memenuhi Dan menempatkan kemudahan Infrastruktur telekomunikasi Dan Oh, dengan adanya KL Tower ini diharapkan dapat Memudahkan telekomunikasi ya Oh, pantesan orang itu Enggak adinya Ada gangguan-gangguan jaringannya Menyarang yang terkir Komunikasi bagi memancap Menara Kuala Lumpur Menara Kuala Lumpur Cantik logonya ya Telekomunikasi Jaringan gitu ya Pantesan lah Biasa jaringan disana Tinggi lah Nomor 4 di dunia Disini juga ya Wow Wow Ini menara Kuala Lumpur Ini menara yang unik Karena menggabungkan Kebedaan di Malaysia Dan unsur-unsur Islamnya Nanda Islamnya Itu emang Malaysia itu emang Kental ya Sama agama Adab budaya gitu ya Yang menanda tangani Apa tuh Untuk dibangunnya Menara Kemani Mahathir Muhammad ya Karena bang Pecah tanah tuh Karena bang Karena bang Mahathir Muhammad Ada Ada antenanya yang Ada antenanya yang Lurus dia ya Macam Menara 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 Bawahnya Bawahnya Cantik yang Bisa jalan Lumpur Ini Nah ini Bentuk Islam Islam kan Islam Islamnya Islamnya Mesti gitu kan Tapi gede Loh yang Oh disini ada Restoran juga Adalah Enggak tahu Ya Komunikasi Station Banyak lah tuh Fungsinya Ini apa nih Radio dan Television Malaysia Radio di atas tuh ya Conversation Platform Iya lah Tinggi sangat Ah disini Di atas nih Itu restorannya Best banget Wow 1892 Ini udah Mulai Di permulaan Ya Mulai Bangun Banyak Dicor Di bawah Dalam Tanah Biar Tengok lah Semua Kan Pantesan lah Kok Tawurnya Aduh Berapa Gede 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 Yang Yang Mangkok Gini Menampung Gini Yang Menarakan Gini Wah Wih Cantiknya Meruncing Keatas Dinaikkan Dari Antenanya Ini Udah Mulai Ada Tinggi Pembangunan Ini Berapa Lantai Ini Bahan Bangunan Yang Paling Bagus Diambil Bangunan Nanti Tidak 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 Takut Tidak Sudah Tidak Dari Puncaknya Yang Puncaknya Nih Sudah Dicor Nih Lama Tuh Cepelah Bikinnya Tuh Tinggi Masalahnya udah-udah nampak bentuknya nih apa sih dinaikkan lagi nih satu-satu dinaikkan ya Oh macam tuh dibikinnya Oh di dalamnya ada juga udah ada apa tuh untuk memadam kebakaan untuk memadamkan api itu Oh ya biar apa namanya kalau ini ya udah dilengkapi dengan berbagai alat-alat untuk menjaga keselamatan ya fasilitasnya udah lengkap dalam ini di atas tuh pasangan sistemnya juga nih bisa kita nggak naik ke atas tuh bisa ada naik Oh ya di atas tuh oh iyalah televisi radio telekomunikasi semua dari CL seluruh situ ya sudah ada kafeenya nih Oh kita besarlah santai di kaki itu udah ini juga bisa apa-apa namanya terpon-pon penuhnya itu selihat langit ya lihat kota malaysia wih nah kuala lumpur pertama di buka pada 1 Oktober tahun 1996 pertama kali dibukanya CL Tower belum lahir lahir ada ya kalau abang udah lahir namanya aja lahir mahasil Muhammad Abang belum ada oh iya 96 Oh ini dia Mahathir Muhammad masih muda ya oleh Mahathir Muhammad miri abang ya miri abang nah yang meresmikan CL Towernya juga Mahathir Muhammad ya dia yang yang menandatangani cetak tanah yang tadi yang pertama kali dibangun dan dia juga yang meresmikan CL Towernya pada tanggal 1 Oktober 1996 saya lahir abang ya adik belum belum tempat baru satu tahun nih nah oh pakai kris niang iya karena kan di atas tuh kegak apa tuh keramik gitu ya wih muncul kembang api juga ya semakin kayak adik di mana kemarin ini bawah atas bawah atas bawah bawah atas nggak boleh wih keren tentunya sudah diresmikan CL Tower terbaik di Malaysia ya luar biasa dan mendekanya lagi kenapa Malaysia itu best sangat ya sama dudung sama apalagi ini alat komunikasinya wah gimana nih menurut pendapat adik tentang menara CL Tower nih dari segi bentuknya memang nggak menarik cuman dari menarik dari segi bentuknya cuman kalau dari apa namanya sinyalnya ya sinyal yang dihasilkan dari menara ini wah tertinggi loh ya nomor 4 di dunia bayangkan aja bentuk-bentuknya itu bentuknya itu ya dari dari bawah langik ke atas gitu lah macam monas ya terus di atasnya ada ada kayak kayak islamik gitu ya tapi perfect tema adik budaya dan islamiknya ya luar biasa emang ya kalau daripada monas kita lebih tinggi ini lah iyalah ini kan udah nomor 4 di dunia monas kan kecil ya pendek tapi dimulai kita ada emas tapi emas nggak boleh ambil tapi emasnya lho tapi gede emasnya lho iya gede kan ada emas kita juga disitu emas kita emas keturunan orang Aceh boleh ambil orang Aceh kan kita orang Aceh nggak boleh lah itu buat ikon negara ya kan ikon negara Indonesia dengan monas ada emasnya ayang coba ayang bayangkan saja ini ya apa namanya sinyalnya yang dihasilkan dari KL Tower ini wah kencang aja sinyal ya kencang aja radio dari situ dari visi dari situ dari komunikasi dari situ mungkin bisa sampai bandar Aceh ya iya karena sangat tinggi disana itu kencang oke teman-teman itu sedia video kali ini semoga bermanfaat dan semoga menambah wawasan baru bagi kalian semua dan bagi kalian semuanya terima kasih banyak yang sudah sokong channel ini semoga semakin berjaya dan semoga cepat sampai 100 ribu subscriber amin semoga tembus belah ini ya oke teman-teman itu saja video kali ini semoga bermanfaat dan satu pesan saya buat kalian anak muda habiskan jatah gagal kalian setelah lagi kalian masih muda saya khawatir bye sub indo by broth3rmax